Intro Kenapa ada madhab-madhab sehingga banyak orang yang fanatik jangan salahkan madhabnya salahkan yang fanatiknya sebab manusia itu itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beraneka ragam dari madhab mereka dan mereka tidak dijadikan di atas satu umat adalah manusia satu umat lalu mereka berselisih perselisian itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah kabarkan ada orang yang fanatik dan menyesal pada hari kiamat Allah berfirman kadang luar biasa sedihnya tidak sadar dia gigit jarinya kan begitu ini bukan jari saja yang dia gigit kedua tangannya dia gigit saking menyesalnya apa yang dia katakan wahai ande kata saya ketika di dunia saya itu membuat sebuah jalan yang setempu saya ikut bersama Rasul wahai betapa kasihannya saya ande kata saya tidak menjadikan sifulan itu sebagai kecintaanku nah ini fanatik yang seperti ini berbahaya jelas ya bermadhab itu tidak salah madhabnya para ulama apa artinya madhab kalau dia dalam fikir ya madhab maksudnya dalam madhab fikir itu tidak salah tapi di dalam akidah madhab itu cuma satu hanya ada madhab ahli sunnah madhab as-salaf jalannya para ulama ahli hadith cuma ada satu saja itu adalah jalannya Rasulullah s.a.w. yang diwarisi dari masa ke masa tapi dalam fikir ada beberapa madhab yang terkenal di masa ini ada empat madhab ada empat madhab dan madhab ini adalah cara memahami fikir namanya cara memahami fikir jadi metodenya itu beda misalnya kitabul jihad kalau madhab hambali kitabul jihad ini diletakkan di akhir pembahasan ibadah makanya setelah pembahasan haji jihad mereka bahas kalau di madhab lain tidak dikasih di pembahasan lainnya mungkin ada yang masuk ke muamalah ada yang masuk di apa namanya interaksi kepada manusia beda di dalam meletakkannya ini kan tertib namanya jelasnya di dalam memahami kenapa misalnya imam malik dia mulai langsung dengan bab sholat ini kan fikirnya namanya mulai dengan pembahasan waktu sholat sedangkan ulama yang lain mereka memulai dengan kitab ut-tahara bab tentang bersuci ini kan tertib dalam fikir dan itu ada alasannya masing-masing jadi kalau dia mengikuti mendalami fikir di atas satu madhab dalam rangka susunan ilmiah di dalam apa namanya membentuk kemampuan ilmiahnya itu adalah hal yang bagus sebab kalau dia gabung-gabung madhab bisa bingung apalagi bagi apa bagi para pemula tapi dasarnya fikir itu ma'rifatul huda bidalilihi apa namanya ma'rifatul dalil ma'ta'lilihi itu fikir dia mengenal dalil beserta dengan alasannya jadi kalau dia tahu sesuatu yang benarnya begini dalilnya begini alasannya begini benarnya begini dalilnya begini alasannya begini itu fikir jadi kalau ada madhab tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak kuat maka dia tidak ambil dia ambil madhab yang lain itulah cara beragama kita pakai madhab manapun tidak ada masalah di dalam hal tersebut baik selamat menikmati selamat menikmati